oke selanjutnya soal nomor 11 dengan teks yang sama jika kebudayaan tradisional dianggap sebagai trend yang sudah kuno maka pernyataan berikut yang paling mungkin betul adalah pertanyaannya adalah paling mungkin paling mungkin dan kebudayaan tradisional dianggap sebagai trend yang sudah kuno trend yang sudah kuno berarti logikanya kalau kuno itu banyak yang tidak menggunakan banyak yang tidak suka banyak yang melupakan maka pernyataannya yang paling mungkin betul adalah A. kebudayaan tradisional akan digandingkan budaya baru yang berasal dari luar ini betul pernyataan ini betul misalnya banyak teman-teman siswa yang suka drama Korea dibandingkan dengan ketoprak dan sebagainya maka pernyataan ini betul tetapi bukan jawaban kenapa? karena yang ditanyakan adalah paling mungkin bukan paling betul atau paling salah maka A. bukan B. kata dan identitas negara akan terkikis dan terdiri oleh kata dari negara lain betul pernyataan B ini juga betul tetapi bukan jawaban C. tidak ada orang yang menyukai apalagi merawat kebudayaan tradisional maka ini juga bisa contoh saya mengambil contoh adalah setiap minggu atau setiap tahun akan ada bahasa yang punah itu karena memang tidak ada yang merawat budaya atau bahasa tradisional seperti itu maka pernyataan B ini dianggap betul tetapi bukan jawaban oke yang maksud saya C yang D. bermunculan komunitas dan pecinta dan pemeliharaan kebudayaan tradisional oke ketika ada sosok atau orang atau komunitas yang merasa pentingnya sebuah budaya maka akan membuat semacam komunitas yang sama-sama untuk sama-sama tujuannya untuk memeliharaan kebudayaan tradisional maka ini pernyataan ini mungkin betul bermunculan komunitas dan pecinta tetapi juga bisa salah kenapa kalau tidak ada yang memeliharaan kebudayaan tradisional itu maka akan punah maka itu bukti bahwa pernyataan ini salah tetapi kalau ada maka kebudayaan tradisional itu tidak akan punah maka yang D. ini bisa sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan yaitu paling mungkin betul yaitu bermunculan komunitas dan pencinta dan pemeliharaan kebudayaan tradisional yang E kebudayaan tradisional dipelajari dan digunakan oleh negara lain iya betul tetapi bukan jawaban karena ada beberapa bangsa yang lain malah misalnya saya mengambil contoh bahasa daerah bahasa Jawa misalnya banyak yang suka bangsa asing yang belajar bahasa Jawa dibandingkan dengan anak-anak yang zaman sekarang oke jadi lebih tepat jawabannya adalah D karena ini mungkin D ini mungkin karena pertanyaannya adalah paling mungkin ya berarti bisa iya bisa tidak bisa ada yang menjaga dengan dengan munculnya komunitas-komunitas pecinta sebuah budaya tetapi juga tidak ada sehingga menyebabkan budaya itu punah jadi jawabannya adalah D selanjutnya soal nomor 12 pertanyaannya pernyataan berikut yang dapat melemahkan isi teks melemahkan berarti tidak mendukung berarti tidak sesuai berarti tidak ada dalam teks berarti bisa berlawanan bisa tidak mendukung tidak ada dalam teks oke A penyebaran globalisasi jenis didukung oleh arti teknologi dan informasi betul maka ini mendukung tetapi bukan jawaban oke B globalisasi dapat menyebabkan kebenaran tradisional berkembang luas ke luar negeri di teks di teks intinya adalah globalisasi menyebabkan tradisional kebenaran tradisional tetikis maka ini tidak menukung maka ini berlawanan maka berkembang luas ini berlawanan dengan berlawanan dengan ini berlawanan dengan teks maka jawabannya B ini bisa jadi karena apa dikatakan globalisasi dapat menyebabkan kebenaran tradisional terkikis bukan berkembang luas ke luar negeri yang C kebenaran asli negeri sendiri tentu kalau dengan kebenaran yang berbuatan negara lain betul tetapi bukan jawaban ini penyataan yang betul tapi bukan jawaban D genasi pemuda mudah terpengaruh dengan adanya globalisasi betul bahkan sampai ada komunitas-komunitas pecinta anim pecinta drama Korea maka itu penyataan D ini adalah betul tetapi bukan jawaban karena yang ditanyakan adalah yang tidak mendukung yang E globalisasi tidak berpengaruh pada kegiatan perekonomian dan setor perwisata dalam ya ini juga mendukung jadi jawaban yang tepat adalah yang B oke selanjutnya soal nomor 13 dengan tag yang sama frasa yang digantikan oleh pada kalimat yang bercetak tebal menuju pada kata yang bercetak kalimat yang bercetak tebal yaitu pada kalimat 4 sebagai contoh sederhana budaya gotong royong di Indonesia saat ini hampir terkiris habis yang digantikan oleh sikap individual dan tidak berpengaruh pada orang lain maka kata atau frasa yang digantikan oleh ini menuju pada oke berarti merujuk pada kalimat atau kata sebelumnya ada kata digantikan oleh digantikan yang digantikan apa yang digantikan di sini dalam hal ini apakah jati pilih bangsa bukan sebagai contoh sederhana budaya gotong royong di Indonesia saat ini hampir terkiris habis yang digantikan oleh sikap individual maka yang digantikan di sini adalah gotong royong budaya gotong royong maka jawabannya adalah B bukan A B atau D atau E maka jawabannya adalah C oke selanjutnya soal nomor 14 dengan teks yang sama pertanyaannya adalah berdasarkan teks jika globalisasi dilarang dalam sebuah negara maka pernyataan yang paling mungkin betul adalah ini ingat pertanyaannya adalah paling mungkin bukan paling betul atau paling salah A kebudayaan tradisional akan tetap terjaga kalau globalisasi tidak ada atau dilarang dalam sebuah negara maka pernyataan A betul tetapi bukan jawaban karena yang ditanyakan adalah paling mungkin maka A bukan jawaban B masyarakat cenderung menciptai budaya negara sendiri ya karena yang sering digunakan itu maka pernyataan B ini juga betul tetapi bukan jawaban C para pemuda menguasai budaya yang ada di dalam negara sendiri karena tidak ada atau tidak tahu dengan budaya yang lain maka C juga betul tetapi bukan jawaban D komunitas pencipta kebudayaan tradisional tidak akan terbentuk nah penyataan ini apakah mungkin betul atau mungkin salah oke bandingan dengan E pemuda dapat menguasai dan memanfaatkan budaya masing-masing daerah asalnya oke kalau ini kalau penyataan D menurut saya adalah penyataan yang salah meskipun tidak ada globalisasi bisa jadi komunitas pencipta kebudayaan tradisional akan terbentuk misalnya masing-masing mewakili daerahnya masing-masing maka bisa jadi artinya komunitas pencipta tetap terbentuk maka ini bukan ini penyataan yang salah dan bukan sebuah jawaban karena yang ditanya adalah paling mungkin tetapi kalau yang E pemuda dapat menguasai dan memamerkan budaya masing-masing daerah asalnya apakah setiap pemuda pasti menguasai dan memamerkan memamerkan budaya belum tentu maka jawaban E adalah meragukan maka ini adalah yang jadi jawabannya adalah bisa benar bisa salah maka jawabannya adalah E selanjutnya soal nomor 15 tentang ejan pilihan hubung atau konjungsi ada pernyataan tidak ada orang yang dipaksa kawin di India anak balita juga dipaksa kawin sudah dilarang sejak tahun 1930 masih ada saja pihak-pihak yang menghidupkan tradisi kawin paksa kata yang tepat untuk mengisi bagian kosong dalam bacaan di atas adalah oke seperti ini maka kita analisis dulu tujuan kalimat ini apakah menegaskan atau menyampaikan pertentangan atau bagaimana misalnya seperti ini A tidak ada orang yang dipaksa kawin walaupun di India anak balita juga dipaksa kawin bahkan sudah dilarang sejak tahun 1930 namun nah ini tidak tepat mengapa kalau di awal diberi kata konjungsi walaupun maka tidak tepat tidak ada orang yang dipaksa kawin titik walaupun di India anak balita suka dipaksa kawin bahkan sudah dilarang sejak tahun 1930 namun masih ada saja pihak-pihak yang oke untuk konjungsi sesekah BPI yang terbaru namun itu ternyata termasuk konjungsi antarkalimat berarti penulisan penulisan namun konjungsi namun ada di awal kalimat sehingga ketika diberi namun yang A maka salah B tidak ada orang yang dipaksa kawin sekalipun di India anak balita juga dipaksa kawin namun sudah dilarang nah ini juga salah karena namun ada di awal di tengah maka kita ambil kesimpulan bahwa kalau penggunaan namun 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 dan namun di tengah kalimat maka itu tidak boleh maka yang paling tepat adalah menggunakan kata atau konjungsi tetapi maka jawabannya adalah yang E terima kasih Terima kasih telah menonton!